Curhat Pegi ke Ibunda setelah ditangkap polisi di kasus Vina Cirebon, biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting. Kartini tak kuasa menahan haru saat bertemu anaknya. Pegi setiawan, seorang daftar pencarian orang, DPO, dan telah ditangkap oleh Polda Jabar yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Pertemuan tersebut terjadi di Polda Jabar sehari setelah Pegi ditangkap pada Selasa, 21 Mei 2024, malam di Bandung, Jawa Barat. Dalam momen tersebut, Kartini memberikan pesan penguatan kepada Pegi agar tetap teguh dalam pendirian. Ya, kemarin saya mengunjungi anak kandung saya Pegi setiawan setelah mendapat kabar dari Ibu Yanti, majikan sekaligus kuasa hukum Pegi, bahwa anak saya ditangkap polisi, ujar Kartini saat diwawancarai di kantor kuasa hukum Pegi di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Kamis, 23 Mei 2024, petang. Kartini, istri dari Rudy, mengingatkan Pegi untuk selalu berkata jujur sesuai dengan apa yang dialaminya. Jika memang kamu tidak melakukan perbuatan itu, walaupun dipaksa untuk mengaku, jangan sampai mengatakan iya, meskipun wajahmu sampai bonyok atau bahkan sampai mati, ucapnya. Dalam pertemuan tersebut, Pegi juga mengucapkan permintaan maaf yang mendalam kepada Kartini, mengungkapkan ketakutannya akan kemungkinan pertemuan terakhir mereka. Ya udah, Mas, saya pesen titip salam sama Bapak. Seandainya saya, Mama pula, saya udah tidak ada umur di sini, saya minta maaf. Minta maaf, barangkali saya banyak salah sewaktu saya menjadi anak Bapak dan Mama. Mama maafkan saya juga, dia sambil siung tangan saya. Saya peluk dia serat-eratnya, sampai saya nangis terseduh-seduh. Sampai saya itu tiba-tiba melihat anak saya yang begitu baik, tapi dituduh sebagai seorang membunuh yang sangat kejam begitu. Pegi minta maaf kalau pertemuan ini yang terakhir. Pegi minta maaf ke Mama dan Bapak. Jelas Pegi, sebagaimana dituturkan oleh Kartini. Pegi merasa dirinya hanya menjadi korban dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Biarin Pegi jadi tumbal orang-orang penting, pejabat. Pegi kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya jika Pegi mati pun, Pegi mati syahid, kata Pegi kepada Kartini. Kartini juga menegaskan, bahwa saat peristiwa tragis pembunuhan Eki dan Vina terjadi pada tahun 2016, Pegi tidak berada di Cirebon. Pada 27 Agustus 2016, Pegi sudah bekerja di Bandung menjadi kuli bangunan. Dan saat kejadian itu terjadi, Pegi tidak ada di Cirebon, ujarnya. Menurut Kartini, Pegi mulai bekerja di Bandung tiga bulan sebelum kasus pembunuhan tersebut terjadi dan baru kembali ke Cirebon empat bulan kemudian, tepatnya pada bulan Desember 2016. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.